Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Waktu terus berjalan Gak kata yang bisa menghambat Ataupun buat waktu ini berhenti Perlahan demi perlahan Kita pun makin tua Kehidupan di dunia ini akan berganti Dengan generasi yang baru Inilah siklus dunia Yang mungkin sudah berjalan miliaran tahun yang lalu Semakin berganti generasi Semakin berbeda juga pandangan hidupnya Siapa yang ngikuti zaman Akan dikata ke modern Dan kecetnya Generasi muda ini semakin berlomba-lomba Untuk dikata ke modern Tapi perlu diingat Di balik arus modernisasi ini Ada hal yang mendasar yang harus selalu dipegang Biar hidup ini selamat Yaitu agama Alhamdulillah di Palembang ini Dulu dikata ke negeri Palembang Punya pakem adat Di pangkung Sarea di Jonjong Yang artinya Segala adat dan budaya dari Kesultanan Palembang Selalu menempatkan agama Sebagai budaya Karena itu pentingnya Generasi muda kita Palembang ini Paham dengan budaya Dan dalam rangka untuk Mempertahankan adat budaya Palembang Jadi akan dilakukan pencarian putra putri Palembang Darussalam Yang akan dibekali ilmu Dan juga berkugas menjadi duta kebudayaan Palembang Darussalam Jadi putra putri Palembang Darussalam itu idenya udah lama banget ya sebelum pandemi itu terus tertunda karena pandemi dua tahun Berawal dari secara pribadi akunya haus akan ilmu Ilmu adat istiadat terus itu kebudayaan yang sepertinya terburu oleh zaman Nah setiap berinteraksi dengan anak-anak remaja Karena memang kita ada membina anak-anak remaja Itu selalu banyak yang tidak tahu apa itu adat istiadat Palembang Apa itu baju Palembang Kayak gitu Atau juga kadang miris ya Tadi nyebut WO kan Nah banyak juga yang tidak tahu itu pakem-pakem baju yang benernya Nah jadi banyak hal yang harus kita tularkan ke masyarakat Termasuk aku juga yang memang awam dan kurang ilmu pengetahuan Jadi disini kita belajar bersama dengan Kesultanan Palembang Darussalam Belajar dengan budayawan, sejarawan, dengan sultanannya langsung Nanti makanya kita bikin ajang ini Nah kalau tidak kita kumpulkan teman-teman generasi milenial, teman-teman anak muda Karena tugas kita itu adalah melestarikan, menjaga, mengembangkan, menularkan Ada istiadat budaya termasuk juga parisata yang ada di kota Palembang Musa Seperti itu Ajang pemilihan putra putri Palembang Darussalam Ajang pencarian calon duta kebudayaan Palembang Ajang yang bergensi dan membanggakan Menjadi duta budaya dan juga penjago adat budaya negeri Palembang Ajang ini tidak terlepas dari peran Kesultanan Palembang Yang dilaksanakan dalam rangko memperingati berdirinya Kesultanan Palembang Kita ini mengadakan milat Kesultanan Palembang Darussalam Setiap 3 Maret kita melaksanakan milat Karena sejak tahun 3 Maret 1666 Dan juga kebangkitan kembali 3 Maret 2003 Kita mengadakan selalu apresiasi bersyukur Nah kemudian pada saat ini kita sudah mulai berpikir bahwa Selain kebiasaan kita yang berjiarah Mungkin ada harus ada nilai-nilai yang harus diterima oleh generasi Millenial atau generasi Z yang sekarang ini Untuk mengetahui apa itu Kesultanan Palembang Darussalam Tujuannya supaya karakter anak-anak yang mengikuti kegiatan ini Bisa memiliki nilai-nilai Palembang Darussalam Generasi Mudo yang punya nilai-nilai Palembang Darussalam Inilah harapan Sultan Palembang Yaitu Fawaz Diraja Pastinya nilai-nilai ini akan dibekalkan Keseluruh finalis dari Putra Putri Kesultanan Palembang Sebelum lebih jauh lagi Mengenai ajang pemilihan Putra Putri Palembang Darussalam Sebaiknya kita tahu tentang perjalanan kota Palembang Sampai punya adat budaya pecah secara ini Di Palembang itu kan punya latar belakang Histori yang panjang ya Pertama Sriwijaya Kemudian itu dijadikan hari jadi Ketapa Palembang 17 Juni 683 Meskipun sekarang Para artolog dan sejarawan sepakat sebenarnya 16 Juni 682 Tidak bisa diperingati 16 Juni Tapi Ketapa Palembang menetapkan 17 Juni Itu hari diambil dari perasaan pikiran bukit Sriwijaya Setelah masa Sriwijaya ada kerajaan baru ya Kerajaan Sri dan Palembang lho Dan kemudian Kesultanan Palembang Darussalam Kesultanan Palembang Darussalam itu adalah Dua kesultanan langsung kerajaan yang menetakkan peradaban yang baru Yang basisnya melalui Islam Didirikan oleh Kimas Indi Kemudian setelah menjadi kesultanan Kimas Indi berubah nama menjadi Sultan Abdurrahman Harifatul Mumin Syedih Makamnya di Sindi Sebenarnya kita kerajaan Ketika kerajaan kita dibawa Pazal Jawa Pazal Jawa itu artinya dibawa Protetoran Atau pelindungan dari Jawa Kita tidak berdaulat, tidak mandiri Setelah kesultanan kita mandiri Nah karena ini dimulai ya Peradaban baru Meskipun meneruskan yang lama Tetapi ada-ada kebaruan ideologi disitu Yang jelas-jelas memantapkan Islam sebagai ideologi negara Kesultanan Palembang Darussalam Maka Sekarang ini Nilai-nilai itu melekat pada kita Pada masyarakat Yang ditanamkan pada masa-masa kesultanan 16 3 Maret ya Masih ini 3 Maret 1666 Sampai 1824 Ya paling tidak itu Itu pengalir sampai sekarang Nah masa kesultanan ini Banyak melahirkan para intrektual Para ulama Karena ada tradisi memelihara Intrektual atau cendaya Dengan para ulama Dan lahirlah penulis-penulis besar Misalnya bersama Al-Fahimani dan lain sebagainya Jadi karena itu 3 Maret artinya adalah momentum yang besar Dan juga dalam Palembang Dan seharusnya kita peringati Palembang punya perjalanan yang panjang Karena itu saatnya generasi muda Menjadi duta budaya Untuk Sumatera Selatan ini Untuk teknisnya Ajang pemilihan Putra Putri Palembang Darussalam Ialah Jadi kalau untuk saran Putra Putri Palembang Darussalam Itu yang pasti dia remaja Putra dan Putri Usia 14 sampai dengan 22 tahun Kurang bikin 14 Dapak Umpai bikin 22 Dapak Jadi umum 14 sampai 22 tahun 22 tahun Iya Jadi pria dan wanita Waria tak boleh Ya iya iya Ya karena kita kalau laki-laki Laki-laki benar Wanita-wanita pula Koyang-koyang di kita boleh Iya tidak boleh Karena ini Palembang Darussalam Betul Betul Oke Ya dan tinggi badan Putra itu 165 Mal Putri 158 Kenapa kita ambil ini Karena memang kalau pelayan usia ini kan ada SMP dan SMA Lihat berwawasan luar-luar, smart dan komunikatif Lalu ada juga memiliki pengalaman berorganisasi Karena ini penting sekali Karena mereka nanti akan menjadi leader Kalau mereka tidak ada pengalaman di berorganisasi Nanti bagaimana mereka memimpin Nantinya Nanti kan terlihat nih Pas kita audisi itu terlihat Mana yang memang terbiasa memimpin Mana yang komunikatif Mana yang tidak Tapi semuanya kita kasih ilmunya nanti Ya sama-sama belajar Walaupun dari awal audisi itu sudah kita kasih Pembekalan-pembekalan Dari awal sudah dikasih ilmunya ya? Iya dikasih ilmunya Jadi tidak rugi ya kalau ikut seperti itu Karena dari awal sudah kita edukasi Bagaimana tentang Palembang Darussalam ini Penusutan Palembang Darussalam Terus hal-hal apa yang harus dipelajari Seperti itu Nanti juga ada tes wawancara Dan juga tes tertulis Di tanggal 27 TM-nya tanggal 26 di Opimol Ya kalau yang tanggal 3 luncik itu di PSM Lantai 4 Nah selanjutnya adalah Perbawasan seni, budaya, pariwisata Khususnya Palembang Dan di Sumatera Selatan Memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan yang tinggi Nah jadi kalau cuma menggaya-gaya putri-putrian Dekatnya jiwa sosial Dekatnya jiwa kemanusiaan Dekatnya tidak cocok untuk di Palembang Darussalam Jadi kita memang harus mencampur semuanya Karena kecantikan fisik Kegantengan fisik itu diiringi dengan kecantikan dari dalam juga Kebaikan dari dalam Jembarat itu kayak inner beauty Iya Lahir-lahir-lahir cantik Pengennya caitu Lahir-lahir-lahir ganteng Untuk Putra Putri Palembang Darussalam Jadi anti itu penting sekali Seperti itu Dan juga memiliki talenta Atau bahkan di bidang seni, akademik, agama Nah kalau dia tetap bisa ngaji Lebih bagus lagi Penilainya lain Iya penilainya lain Boleh itu ya Karena sangat kita anjurkan Karena ini Putra Putri Palembang Darussalam Seperti itu Lalu memiliki prestasi karya Kegiatan yang positif Dan bermanfaat bagi masyarakat Dan orang sekitar Nah ini yang penting nih Kalau kita pintar dewek Tapi tidak memanfaat untuk apa Karena tugas kita hari ini kan Memang untuk menularkan Semua hal yang kita pelajari Agar bisa menjadi manfaat untuk masyarakat Terus tidak berokok, narkoma dan alkohol Pasti itu Tidak terikan kontra dengan pijen dan manajemen lain Karena nanti kita kan setahun Mereka pasti bertugas Kalau terikan dengan pijen dan manajemen lain Takutnya nanti penturan waktu dan jadwal Seperti itu Dan memiliki banyak waktu untuk kegiatan selama mengembang tugas Nah ini yang penting Jangan sampai nanti begitu terpilih Pas kita tugaskan Karena mereka kanan yang menjadi duta Duta kesentanan malam dan salam Banyak dari sonyo Nah jadi ini penting nih ya Nah untuk yang lain-lain itu Ngiring Mbak ya Sebenarnya Yang penting mereka itu mau belajar Mau berusaha Dan sesuai dengan apa yang sedang kita share tadi Sarannya Seperti itu Terbuka untuk sesumatwa-sumatan Jadi di KTP Manobes Selama sesumatwa selatan boleh? Boleh Boleh saja Yang penting juga kalah ke Pelembang Karena kegiatannya jadi Pelembang Dan Mang Dayak ini kan pertama sekali Jadi insya Allah mereka akan menjadi leader Rule model untuk next ke depan tahun depan Dan daerah-daerah yang ikut tentunya Ini akan menjadi role model juga Untuk daerah nantinya kan Betul Bisa mengirimkan dari daerah-daerah lain Untuk saat ini Google link kita tuh Udah 60 lebih yang isi Dan itu ada dari berbagai macam daerah Di sepatu selatan Jadi yang belum Sebelum keuatannya penuh Silahkan ikut ya Silahkan Secepatnya ya Nanti masih lengkapnya Mang Dayak tahu Di JCP Iya Iya Semoga acara ini berjalan lancar Dan anak muda Bayu Jaturi Gabung Berperan aktif dalam ajang ini Sebenarnya ini adalah salah satu Acara untuk Apa Memberikan edukasi kepada Gerasi muda Tapi Dan juga mereka ikut Berperan aktif disitu Karena Kadang-kadang kita edukasi banyak nih Apalagi lihat channel Mang Dayak Banyak sekali edukasi Iya kan Tapi Tapi kita lihat Bahwa Selain itu Kita ini Perlu namanya Interaktif Sehingga Kalau mengikuti kegiatan seperti ini Wawasan Tidak hanya dari Dari Youtube Tapi juga Dia bisa langsung menanyakan langsung Dan juga sehingga Tidak akan terbentuk karakternya Karena dia akan dalam satu lingkungan yang sama Nah itu Kadang-kadang kalau tidak lingkungan yang tidak sama Seperti ada karantina Mereka Karakternya beda-beda Tapi dengan seperti itu Insya Allah karakternya Sesuai dengan yang akan kita harapkan ke depan Iya Mungkin dari Kak Yang menjelaskan kenapa Misalnya Sumatera Selatan Tidak pada Palembang saja Karena Pengertian Palembang Ada dua pengertian Pengertian yang luas atau pengertian yang sempit ya Pengertian Palembang Orang menyebut Palembang ini Sumbaksal dulu Ya Atau wilayahnya negeri Batang Kali 9 Dulu disebut dengan Sultanan Palembang Baru Salam Wilayahnya Negeri Batang Kali 9 Atau Sumbaksal Bagian Jambi Bagian Lampung Bungkulu Sumatera Selatan Pusatnya di kota Palembang Secara struktural Palembang menjadi pusat dari Kekuasaan di wilayah Sumbaksal ini Di pada Disini ada Sultan Di bawah ada pasira-pasira Meskipun ada beberapa wilayah Misalnya di daerah Bersemah Dengan Palawang Itu disebut dengan wilayah Sindang Ada perbatasan Yang tidak ada kewajiban Membayar peti Tetapi Dia bagian dari Palembang Ada wilayah sikap Ada wilayah makhluk Ya Ya Wilayah itu wilayah Palembang Yang tugasnya menjaga perbatasan Tapi tidak memiliki kewajiban Untuk membayar peti Jadi wilayah ini Bahkan sebenarnya sampai ke Bangka Belitung Nah inilah waya negeri Batang Adi 9 Saya Ketemu orang Kumring Di Jogja Misalnya saya dari Pagar Alam Saya bilang saya dari Palembang Orang manapun ketemu di luar Disebut orang Palembang Artinya secara lu bahas Palembang adalah wilayah Dan sebagainya Dan meskipun ada perbedaan sedikit Tetapi Kebanyakan itu ada Kesamaan budaya Kesamaan budaya Pernikahan Ada kesamaan Meskipun ada perbedaan sedikit Kita lihat Jadi tidak Kita tidak Apa namanya Tidak membedakan Ini etnis Palembang Nah secara sempit Memang Uang Palembang Yang disebuti Yang tinggal di Palembang Atau beberapa Yang ada yang menantau Yang tinggal di Palembang Ini Yang kita bisa lihat Mata Agus Itu di wilayakan Itu disebut Suku Palembang Artinya keturunan Keturunan Dari Atau Zuliat Zuliat Dari kesultanan Tadi Tetapi Searah wilayahan Kita semua Menyebut kita Baik dari mana-mana Adalah Palembang Karena itu Putra Putri Palembang Darussalam Wilayah cakupannya Adalah Wilayah Sesumata Selatan Kalau sekarang Kalau dulu Belum dipecat Menjadi subaktel Termasuk Baka Blitung Boleh masuk Sekarang Oke Sumata Selatan Taja Artinya masih Lebih sepit Yang subaktel Nah Jadi artinya Boleh Mendaftar Dan kemudian Kita coba Belajar Belajar Tentang Kebudayaan Palembang Kesultanan Palembang Artinya belajar Budayaan Di mana-mana Artinya Bukan cuma Di Palembang Saja Karena itu Sangat terkait Satu sama lain Sangat bagus Bagi Putra Putri Dari manapun Di Sumata Selatan Yang ingin Menjajar Kemampuannya Dan juga Ingin belajar Jadi sekali lagi Menjajar Dia punya bakat Tapi ingin belajar Lebih banyak Tentang Palembang Belajar Palembang Tentu belajar Besemah juga Tentu belajar Pemerintah Belajar yang lain juga Menjadi komprehensif Dia berkelindang Terkait Satu sama lain Jadi tidak bisa Dikisahkan Satu sama lain Jadi kenapa Putra Putri Palembang Darussalam Tidak hanya Etnik Palembang Tetapi Atau tidak Suku Palembang Tapi suku-suku lain Yang di wilayah Sumatera Belatan Boleh ikut Oke oke Jadi Menjajar Dulu-duulu Bujang Gadis Jangan sampai Kelewatan Jangan sampai Ketinggalan Pelok Di ajal Pemilihan Bujang Gadis Palembang Darussalam Jadi Banyak akan Dapat materi Yang tidak Katik Di pelajaran Sekolah Iya kan Bahwa Memang banyak Sejarah kita Yang tidak Pernah dipelajari Dan susulit Untuk mendapat Sumbernya Jadi salah Akan didapatkan Di ajal Nah mungkin Itu aja Dari kami Kalau memang Ada salah-salah Kata Baik dari Narahi Atau video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami memohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Bu Masih